Ini saatnya kami hadirkan sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di Tanah Air dalam segmen Cerita Nusantara. Kali ini kita akan menuju ke Malang, Jawa Timur dan juga Semarang, Jawa Tengah. Sudah bergabung dua teman-teman kami dan Nadifa Rahmadi Malang dan juga Novelia Hasanah di Semarang. Saya akan ke Nadifa terlebih dulu di Malang. Nadifa silahkan ada cerita apa saja hari ini? Baik banget siang, Pak Sekalis dan Saudara. Berikut ada dua informasi dari Kota Malang untuk Cerita Nusantara hari ini. Kita ke informasi pertama, Saudara, harga telur ayam di pasar tradisional merangkak naik. Dari harga awal Rp27.000 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp32.000 per kilogramnya. Di pasar tradisional Ororodowo, Kota Malang, harga telur ayam terus meroket. Selama sebekan terakhir, harga telur naik setiap harinya. Kini harga telur ayam mencapai Rp32.000 per kilogramnya. Pedagang pasar menyebut harga telur sudah naik sejak dipasok dari distributor. Peternak disebut mengalami kesulitan karena harga telur ayam sempat anjlok beberapa waktu lalu, disertai dengan gencarnya operasi pasar. Dalam sehari bisa jual berapa kilo, Buk, kalau totalnya? Kali enggak, kurang lebih 60. 60 sampai 70. Padahal normalnya harga telur ini berapa sih, Buk? 28 barusan. Sudah bertahan berapa lama ini, Buk, mahal ini? Masih beberapa hari ini, tiga hari ini. Dari dua... Sebelum lebaran itu kan turun malah 26 ya, Mbak ya. Terus naik setelah lebaran jadi 28, bertahan sampai beberapa hari, langsung naik 29, 30, 30. Pembeli mengaku meski telur ayam mahal, ia tetap mengonsumsi telur karena sebagai kebutuhan makan sehari-hari. Namun untuk kebutuhan memasak memang perlu disiasati. Pendapat ibu? Ya, harapannya ingin turun, tapi kalau memang sudah menjadi ini, pasien juga yang peternak telur, loh. Saya pikirnya produsen ya, Mbak. Kalau konsumen kan... Beberapa tahun, beberapa bulan kan... Iya, cepat turun lebaran ya, Buk, ya. Sampai banyak yang belum tikar, Buk. Harusnya, Buk. Ini operasi pasar. Enggak, ini juga, Buk, tetap beli dengan jumlah, Sama, Buk. Ya, tetap karena kebutuhan kan tetap, Mbak. Orangnya enggak berkurang, jadi makannya tetap. Disiasati aja. Harga telur diharapkan lekas turun. Normalnya harga telur ayam dijual Rp27.000 hingga Rp28.000 per kilogramnya. Hildan Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih.